Intro Sudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bagi hari ini mari kita berikan yang terbaik Hati kita, hati yang menyembah Tuhan Tak selamanya mentari bersinar Tak selamanya dunia berputar Namun kasihmu tetap selamanya Janjimu Tuhan tak pernah berubah Selamanya ku cintai Tempat kediamanku Tuhan Selamanya ku agumi Kasihmu tiada batasnya Tak akan pernah kaku ingkali Kasihmu selalu ada untukmu Tak selamanya mentari bersinar Tak selamanya dunia berputar Namun kasihmu tetap selamanya Jadimu Tuhan tak pernah berubah Oh selamanya ku cintai Tempat kediamanku Tuhan Oh selamanya ku cintai Terima kasihmu Kasihmu selalu ada untukmu Oh selamanya ku cintai Terima kasihmu Terima kasih 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 Haleluya Puji nama Tuhan Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Saya ajak untuk kita bersama melihat dalam Matthews 8 Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya Lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku Ketika Tuhan Yesus selesai berhutbah dari bukit Masih banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia Dan salah satu diantaranya adalah orang yang sakit kusta Dia penuh dengan keberanian dia datang menghampiri Tuhan Yesus Meskipun dia sadar diri bahwa dia itu adalah orang yang najis Kalau kita perhatikan pada masa itu Orang yang sakit kusta itu harus dikucilkan, diasingkan Tetapi karena firman yang sudah dia dengar Itu menumbuhkan iman di dalam dirinya Dan dia penuh keberanian untuk datang kepada Tuhan Dan yang menarik adalah bagaimana sikapnya ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus Dia sadar diri dia adalah orang yang najis Dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Dikatakan bahwa dia sujud dan menyembah Yesus Ini satu sikap yang diharapkan ada di dalam diri seseorang yang percaya kepada Tuhan Ketika berhadapan dengan Allah Kita perlu memiliki sikap hati yang mau menyembah dia Ketika menyembah itu artinya kita tahu bahwa keberadaan kita di hadapan Tuhan itu memang tidak setara Dia adalah orang yang penuh dengan kuasa Dia adalah orang yang mulia Dan orang yang sakit kusta ini dia sujud dan menyembah Yesus Dan kerendahan hatinya juga dinyatakan ketika dia berkata kepada Tuhan Orang yang sakit kusta ini begitu paham dia tahu benar bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang berkuasa Dia sanggup melakukan segala sesuatu Dan dia tidak mempertanyakan kemampuannya lagi Dia tidak berkata jika Tuhan mampu Tidak tetapi dia katakan jika Tuhan mau Dia tahu bahwa Yesus pasti sanggup menyembuhkan dia Tetapi karena dia sadar diri bahwa dia adalah orang yang najis Dia mempertanyakan kerelaan hati Yesus untuk menolong dia Ini satu hal yang menarik perlu kita perhatikan bahwa Kehendak Tuhan itu menjadi yang utama di dalam kehidupan kita Kita perlu memiliki pemahaman yang sama Seperti orang yang sakit kusta ini bahwa Tuhan Yesus Allah kita Dia mampu melakukan segala sesuatu Untuk dia menyembuhkan seseorang Memulihkan kehidupan kita Merombak segala sesuatu Nah itu sesuatu hal yang sangat mudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Tetapi jika itu tidak dialami oleh seseorang Maka kita perlu mempertanyakan apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan itu punya kehendaknya sendiri Dia punya cara dan waktunya sendiri dalam menolong seseorang Ketika kita berdoa tentu itu pasti akan dijawab oleh Tuhan Tetapi kita harus ingat jawaban itu ada tiga Bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu Jadi memang tidak semua yang kita harapkan itu akan terjadi Tentu kemampuan Tuhan itu tidak diragukan Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu punya kehendaknya Di dalam menolong kita Tuhan tahu keberadaan kita Tuhan tahu isi hati kita Dan Tuhan tahu bagaimana respon kita ketika kita menerima sesuatu Itu sebabnya tidak serta-merta semua yang kita doakan Yang kita harapkan itu akan terjadi Bapak ibu saudara Nah contohnya apa yang dialami oleh Rasul Paulus Ketika dia berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan mencabut duri di dalam dagingnya Tetapi itu tidak terjadi Tetapi karena Paulus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Hubungan yang dekat dengan Tuhan Sehingga membuat dia mengerti Mengapa Tuhan tidak menjawab doanya Supaya dia tidak menjadi sombong Karena memang Rasul Paulus adalah orang yang begitu Luar biasa dipakai oleh Tuhan Tetapi Tuhan mau jaga hatinya Si Paulus ini supaya tidak sombong Dengan adanya duri di dalam dagingnya Nah Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita harus ingat bagaimana Tuhan Yesus Mengajarkan murid-muridnya ketika berdoa Bagaimana seharusnya berdoa Di dalam Matthew pasalnya yang ke-6 Di sana Tuhan mengajarkan murid-muridnya dalam berdoa Kalau kita kenal sebagai doa Bapak kami Memang kita tidak menghafalkan itu Tetapi itu menjadi satu formula Susunan bagaimana seharusnya kita berdoa Di ayat yang ke-9 berkata Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Nah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Jadi kehendak Tuhan itu menjadi yang utama Ketika kita berdoa kepada Tuhan Itu bukan untuk memaksa Supaya Tuhan mengubah kehendaknya Menjadi sama seperti apa yang kita kehendaki Bukan demikian Bapak Ibu Saudara Karena Tuhan punya kehendaknya sendiri Tetapi doa Itu memungkinkan kita Supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Sehingga kita mampu mengerti Memahami Sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki atas hidupku Mungkin saat ini kita ada dalam keadaan yang sulit Dalam keadaan di mana kita sakit Dalam persoalan ketika kita berdoa Kenapa saya tidak kunjung sembuh Nah kemampuan Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan lagi Tetapi kalau itu tidak terjadi Tuhan belum menyembuhkan kita Apa sih yang Tuhan inginkan Sebenarnya dalam hidupku kalau aku ini tetap sakit Tuhan tahu Ya mungkin ketika kita diberikan berkat yang melimpah Diberikan kesembuhan Atau dibebaskan dari persoalan Kita bisa saja menjadi meninggalkan Tuhan Tetapi dengan persoalan yang kita hadapi Justru membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan Ya tetapi kita Kita juga harus tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong kita Dengan caranya tentunya Tetapi biar ini yang menjadi perenungan kita bersama Bahwa doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Itu bukan untuk mengubah kehendak Tuhan menjadi serupa dengan kehendak kita Tetapi kita harus jauh lebih melangkah lagi Kita berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan Atas kehidupan kita Dan itulah yang harus terjadi Bukan kehendak kita Orang yang kusta tadi Dia berkata jika Tuhan mau Artinya apa? Ya dia sadar bahwa dia adalah orang yang najis Karena dia sakit kusta Kita pun harus sadar bahwa Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kusta dosa Dan kita harus tahu bahwa Tuhan mengerti Apa yang terbaik atas kehidupan kita Jadi kalau kita Tidak dijawab doanya Ya jangan putus asa Tetapi biarlah kita Berusaha semakin mengerti Bahwa Tuhan tetap mengasihi kita Tetapi melalui persoalan pergumulan yang kita hadapi Tuhan inginkan sesuatu terjadi dalam hidup kita Mungkin Tuhan inginkan supaya kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam iman kita kepada Tuhan Ya Dan biarlah kita tidak menjadi lemah Saudara Tetapi biarlah kita tetap mau mengasihi Tuhan Ya Biarlah meskipun kita belum melihat pertolongan Tuhan Kita tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus Puji nama Tuhan Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama Ya saudara Supaya kita tidak selalu Memaksakan kehendak kita Kepada Tuhan Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi Atas kehidupan kita Dan kiranya roh kudus akan menolong kita semua Tentu ini bukanlah perkara mudah Tetapi berjalan dengan roh kudus Kita akan mampu Melakukan kehendak Tuhan Atas kehidupan kita Terpucilah nama Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa Bapak dalam sorga kami mengucap syukur Buat renungan firmanmu Kiranya Tuhan tolong kami Roh kudus Mampukan kami untuk tinggal di dalam firman Allah Supaya hidup kami menyenangkan hatimu Terpucilah namamu Kami terima dengan segala ucapan syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamanya ku cintai Tempat kediamanmu Tuhan Selamanya ku dauni Kasihmu tiada batasnya Takkan pernah Takkan pernah Takkan pernah Aku ingkari Kasihmu Selalu ada Untukmu Terima kasih.